Halo semua, Salam Sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Salam Sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Salam Sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Buat satu pendedahan yang bagi saya pasti mengejutkan ramai orang. Nah, di dalam satu kenyataan yang dikongsikan di dalam sebuah artikel. Anwar cari pasal lagi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi cabaran kepada seorang pemimpin politik Melayu supaya mendedahkan semua harta pribadi dan aset dimiliki keluarganya. Tanpa menyebutkan nama pemimpin berkenaan, Anwar mengulangi cabaran itu ketika berucap di Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri, Anjuran Kerajaan Negeri Sembilan dan Malaysia Madani di Majlis Bandaraya Seremban. Harta kamu berbilion. Anak, ada pesawat, ada kapal, ada bank di luar negara. Jual itu semua. Bawa balik dan berikan kepada orang Melayu di Malaysia ini. Baru betul jadi pejuang. Nah, saudara-saudara. Dengan kenyataan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, adakah kenyataan ini memang ditujukan kepada seorang bekas Perdana Menteri di Malaysia? Ataupun hanya kenyataan yang umum? Nah, di dalam artikel ini, harta kamu berbilion. Anak, ada pesawat, ada kapal, ada bank di luar negara. Siapakah maksud dari kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri? Menurut Anwar lagi, jual itu semua, bawa balik dan berikan kepada orang Melayu di Malaysia, baru betul jadi pejuang. Itu belum dijawab. Saya minta mereka jawab, berapa bilion dia ada? Mana dia dapat uang itu? Pulangkan balik kepada orang Melayu di Malaysia. Katanya, tanpa menyebut nama bekas Perdana Menteri itu. Disebalik Tun Mahathir Muhammad, kini yang menggerakkan proklamasi Melayu. Anwar menegaskan, Kerajaan pimpinannya akan terus mempertahankan hak-hak dan kepentingan Melayu di negara ini. Apa saya hianat untuk orang Melayu? Bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu, projek untuk Melayu kami pertahankan, dan projek sedia ada, yaitu Janawi Bawa, untuk orang Melayu, kami ambil tindakan sebab apa? Ia projek orang Melayu, tetapi diberikan kepada orang Cina. Projek Melayu, tetapi mereka sakau duit. Nah, sederhana-sederhana, tuan-tuan, apa-apa semua? Menurut Anda yang menonton video ini, apa komen Anda berkaitan dengan pimpinan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini? Adakah gerakan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir, yaitu proklamasi orang Melayu ini, adalah benar-benar untuk berjuang, ataupun menjuangkan hak orang Melayu, dan menampakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah seorang Perdana Menteri, yang menindas orang Melayu, tapi lain pula kenyataan Perdana Menteri sendiri. Menurut artikel ini, ada tokoh-tokoh Melayu, Tun, Tan Sri Yang Kaya Raya, heboh mahu jaga Melayu. Mereka kata, Anwar sudah tidak boleh harap, Datuk Seri Ahmad Zahid tidak boleh pakai, tidak boleh jaga Melayu. Saya mahu tanya mereka, apa yang kami serah? Enam bulan kami pegang jawatan. Saya beri apa kepada bukan Melayu? Tegasnya Anwar lagi. Sebelum ini, ketika berucap di permatang Pau, Anwar turut mengulangi, kenyataannya berkenaan kekayaan, yang dimiliki, oleh Tun Mahathir, keluarga dan kroninya. Ketika mereka berkuasa, sibuk memperkayakan sanak saudara, bila sudah tidak mentadbir negara, baru nak bersuara bantu, dan selamatkan orang Melayu. Saya nak cakap, pada pembesar, Tun dan Tan Sri Yang Kaya Ini, kalau betul nak tolong Melayu, apa yang kamu ambil berpuluh bilion selama ini, bagi setengah daripadanya, kepada orang Melayu esok. Saya harap perkara ini sampai, Tun Mahathir ke, Tun Daim saya tak peduli. Berapa kekayaan RM10 bilion, RM15 bilion. Betul nak tolong, nak menjadi pejuang, nak selamatkan Melayu, yang kamu sakau beri semula pada orang Melayu, katanya dengan nada penuh semangat. Nah, saudara-saudara, dengan yakinnya, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, membuat kenyataan yang cukup, cukup padu, cukup, cukup panas ini, dan pasti mengejutkan, terutamanya, Dr. Mahathir, ataupun Tun Mahathir sendiri, dan juga pasti mengejutkan, Mahiadin Yassin, sebagai pengurusi Perikatan Nasional, selaku PN adalah pembangkang hari ini. Nah, saudara-saudara, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim, berani membuat kenyataan ini, disebabkan beliau ada bukti? Nah, itu menjadi persoalan. Disebabkan, sebelum ini juga, Perdana Menteri, pernah membuat kenyataan, dia minta bukti, saya bagi bukti. Tidakkah kita dapat fikir secara logiknya, secara relevan-nya, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, adalah, memegang portfolio, Kementerian Keuangan, selaku Menteri Keuangan sendiri. Tidak mudahkah untuk Perdana Menteri Malaysia, menyemak, fail-fail keuangan yang ada sebelum ini, di bawah pemerintahan kerajaan yang dulu, mungkin termasuk, pemerintahan Dr. Mahadir, dan juga, Muhyiddin Yassin sendiri. Disebalikpun, disaman oleh Tun Mahadir, kerana mendakwa, bekas Perdana Menteri itu, mengumpul kekayaan, untuk diri sendiri, anak-anak dan kroninya, ketika berkuasa dahulu. Anwar nampaknya tidak mengundur, walau sedikitpun. Selepas mendakwa Tun Mahadir, mengumpul kekayaan untuk diri sendiri, anak-anak dan kroninya, kemudian, meminta, menyerahkan, separuh, daripada kekayaan itu. Jika benar, mahu menolong orang Melayu, terbaru, beliau mencabar pula, bekas Perdana Menteri itu, dan kroninya, agar mendedahkan, kekayaan yang dimilikinya. Jadi, kita berbalik kepada, kenyataan awal tadi, adakah memang benar, kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, harta kamu berbilion, anak ada pesawat, ada kapal, ada bank di luar negara, jual itu semua. Kalau benar ini ditujukan, kepada Tun Dr. Mahadir, adakah benar, memang, mereka berani untuk melakukan, apa yang dicabar oleh Perdana Menteri, yaitu jual semua itu, bawa balik, dan berikan kepada orang Melayu. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, begitu hebatnya, begitu beraninya, Perdana Menteri Malaysia, membuat kenyataan ini. Tidak takut dengan saman sedia ada, Anwar kini, seolah-olah, disaman sekali lagi. Mungkin kali ini, oleh Tun Mahadir, bersama segala kroni-kroninya pula. Ini benar-benar, cari pasal nampaknya, menurut syabudin.com. Pokoknya, kalau Anwar tidak bukti dalam tangannya, beranika beliau terus garang, mengasak Tun Mahadir, sedemikian rupa. Itu persoalan. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Terus, kami bersama di dalam channel ini, untuk info yang lanjut. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat, disediakan di dalam channel ini. Sampai jumpa di dalam channel ini. Terima kasih. Terima kasih.